Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 dengan baik oleh penyelaras kami bersama dengan dan semua guru yang telah berkerjasama memberikan komitmen dalam melaksanakan I-Class di sekolah jadi yang pertama kita perlu sendirikan perancangan strategi 3 tahun dan cikgu juga boleh menyediakan perancangan yang terpanjangkan 5 tahun kemudian kita ada perancangan tahunan jadual penggunaan I-Class pukul log penggunaan tablet dan pukul log penggunaan bilik I-Class pukul log aduan kerusakan buku rekod pinjaman tablet buku analisa penggunaan bilik dan analisa penggunaan tablet seterusnya buku rekod pelawat seterusnya penggunaan bilik I-Class jadi bila dah ada bilik I-Class dalam keadaan yang sangat sedia kan jadi sekolah 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 sangat terpilih untuk menggunakan program-program dan kita boleh gunakan I-Class ini mengikut kesesuaian aktiviti dan juga I-Class ini kita gunakan untuk program-program sekolah jadi contohnya PDP lah PDP yang dilakukan berdasarkan jadual yang telah dibuat mengikut mata pelajar masing-masing dan jadual ini jadual ini telah kita pantau lah supaya cikgu-cikgu merasa bahawa I-Class ini sangat penting dan perlu perlu digunakan untuk PDP murid kemudian kita boleh adakan taklimat program bakal daerah kuis dan pertandingan kemudian lawatan mandi aras pematawan dan kita gunakan untuk fraud BLD jadi setakat ini S&P 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 Red kita mendapat ranking kalau untuk 4 minggu terakhir ini untuk final year jadi sarang-sakunya I-Class yang sangat memandu jadi ini ialah persiapan perasunian I-Class yang bisa disebutkan untuk ada langkah ini jadi seperti ini PDP ya PDP guru dan di belakang itu ruangan santai jadi murid-murid dia bebas menggunakan ruang yang ada di dalam I-Class menutup keselesaan ini bankel bankel dan latihan yang telah dibuat di I-Class jadi kita bermula dengan bankel P-21 yang telah dibuat oleh 3 pegawai S-17 yang dikeluarkan oleh Cikgu Arif Ratiman terima kasih Cikgu Arif sebenarnya Cikgu Arif ini merupakan pegawai hubungan di S-P-Sengal Lerek yang sangat banyak membantu ke arah kecemanan sebuah kami jadi pada tahun ini kita telah berjaya meningkat daripada bankel kepada bank satu terima kasih dan kita dan kita wajibkan semua guru menyertai ladak ini kemudian kita pecahkan pula kepada ladak mengikut mata pajaran jadi saya menegangkan bahawa transformasi perlu dibuat walaupun sebenarnya saya sendiri sangat kurang mengenai SET tetapi saya tidak mahu kerana kekurangan saya akan menghalang murid-murid saya untuk teruskan hadapan jadi Alhamdulillah takat ini semua guru telah menerima dengan baik informasi yang telah dibuat dan dan untuk untuk dua tiga bulan ini kita tak berhenti buat ladak setiap kali cikgu keluar kita akan buat ladak di sini yang termasuk lah yang akhir menjel ladak frog PSE ini khusus yang mula-mula yang telah juga dikaule di sekolah ini khusus frog kepada murid khusus frog kepada murid sebab murid-murid dia perlu lebih lebih lancar menggunakan frog kerana terutama murid tak satu sebab kalau dia lambat bila dia menggunakan dalam PDP lambat kan jadi cikgu-cikku merungut murid-murid lambat perlu nak buka je hubi masa jadi kita guna kita guna berikut kita guna juga teknik kita guna EIO penyelaras kita buat gerak tempur gerak tempur untuk memperkasakan frog elektrik seterusnya ini saya saya akan bersihkan air kelas oleh guru yang terakhir di pulgungan ok yang ini tak dimak PDP kita buat di air kelas ini bagian untuk murid khusus penat dengan betul maksudnya kita ajar murid menat guna dua-dua tangan kan jadi tidak macam lama-lama menat guna jari jadi kita memperkasakan guru dan kita juga memperkasakan murid seterusnya juga program untuk murid jadi kita buat powerpoint untuk murid kemudian kita adakan juga pertandingan terutama murid-murid tahun sebab selepas perpaksaan kita banyakkan program lepas PSR bergerak kepada air kelas jadi kalau saya tengah sekolah kan banyak kepada program ini tapi kita memperkasakan air kelas kemudian kita buat juga pertandingan jadi tahniah cikgu penyelarai saya ada di dalam dewan ini mana cikgu syari mana cikgu syari ok sila bangun cikgu syari sangat hebat cikgu di air saya dia datang dari Sabah satu bulan jadi dia terus ambil alih sebab sebelum ini penyelaran saya diurum media saya terpaksa tarik diurum media sebab untuk beri tugas besar kita tidak boleh beri separang orang jadi cikgu syari memang orang yang sangat hebat yang sekolah pilih untuk memantapkan kecemanan sekolah jadi cikgu syari ambil alih satu bulan dan dia sangat cepat pandai sebab apa kerana dia seorang yang sebab orang muda betul lah orang muda terlalu orang muda gagal kan tetapi dia seorang yang dia dia cepat belajar dia jadi bila kita dah ada kan sebab beri media saya pun sangat hebat juga tapi sebab dia dalam persediaan kita nak masuk pertandingan besar sumber perangkat negeri jadi kita slowkan dia di sini jadi akan tukar dan cikgu syari tidak persiasiakan kami lah dan program diteruskan terusnya kita juga mengandungkan banyaklah panggilan daerah bila kita boleh buat yang terbaik kan jadi PPZ selalu memberi kepercayaan ini teknik menjawab dengan daerah teknik menjawab sains teknik menjawab bahasa angrege ini pertandingan yang kita puas yang ini pemantauan pemantauan sebenarnya banyak kali dah dari SJQ ini kalau tak salah saya 4 kali untuk tahun ini dan akhirnya kerana bekat pimpinan kami sentiasa buat ada di landasan yang betul dan dari pihak PPZ pula sentiasa mengambil berat kepada sekolah kami dan Alhamdulillah takat ini I-Class kami boleh dibanggalkan dan menjadi pengadilan aras kepada beberapa buah sekolah dan kita tidak dapat nak tunjuk semua di sini kita tidak ada masa dan ada semua lewat penyakaran daripada sekolah dari Pembang sekolah dari Danak Tiu pun ada kita tidak masuk ke sini kemudian kita juga penyokas dari Suna dari Bintah Harian ini Contoh perancangan tahunan Ini polisi murid lah Kita minta supaya murid-murid Tangan tangan dan berasa bertanggungjawab Bila menggunakan tablet Ini kebaikan projek vintage I-Class Dan hasilnya memang sangat membantu Kepada kesempatan kami Yang ketiga perubahan minda Kepada tipe-tipe kami Walaupun peringkat awal ada Tipe-tipe lama, ustaz-ustazah kan Kejam Tapi saya kata tak apa Kita orang lama, kita seluruh-selur Cuma jangan tak buat Dan orang-orang muda Sentiasa membantu kita Jadi Inilah pengalaman yang saya nak kongsi dengan cikgu-cikgu Sebab hal lain tu Memang kita ada kan Cikgu boleh cari Apa Apa rasakan Untuk melaksanakan sesuatu Sebab Apa yang kita rancang Tidak seperti Apa yang kita dapatkan Yang kita buat Jadi kekuatan akhirat ni Dibuat oleh Kita tidak boleh menilai diri Kita sendiri kan Jadi IOC kulit yang pertama Kita hendak guru besar Jadi bila guru sana Secara logiknya Ahli dia ke-2 kan Tapi Saya membutuhkan Memberi peluang kepada cikgu-cikgu Agar Kita sama-sama Menang Untuk Kecemerangan sekolah kita Jadi Alhamdulillah Bila Semua cikgu Boleh menerima Dan Menerima Dan Informasi Dan Bersedia Menerima Kekuaman tawan Jadi Sekolah kita pun Kebetulan sekolah terpijalai kan Bila orang datang singgah Jadi Salah satunya PDP tu Akan berlaku Di iKlas Jadi Itu dah jadi Macam Dah jadi apa Dah jadi macam Mudah Dah segala kita Mana orang datang Kita bersedia Sentiasa bersedia Sebab saya kata Kita Orang datang Dia tidak boleh tahu Berusaha Ada yang datang 7.30 pagi pun ada Kalau pegawai kita Cikgu Arif Yang tu Memang macam Macam Dia duduk di sekolah Kan Kalau dia pergi Melawat sekolah lain pun Dia akan singgah Tanda kabar Jadi Sebab tu SK Sungai Leret SK Sungai Leret Sudah bergerak lah Dekat arah Kita target SKT kan Jadi Untuk tahun ni juga Kita telah berjaya Membuat Lenggit Tengah ni Keperakan Pansian Dalam Anugerah Sekolah Melang Koko Kita di luar bandar Dan Kelab Persatuan Melang Kelab Dr. Muda Dan Salah satu ni Hasil daripada Membuat Akhlas Yang membantu Meneku Seterusnya Kita Kita Tukuhkan Tidak Kuasa Organisasi Yang semua Menyokong Dalam I-Klas Dalam Cikgu Tunjuk Untuk Kekiraan Tadi kan Jadi Semua guru Menolong Memang Sebab kita Tak mampu Sebab Sekolah Mampu kan Dengan Bajik PIDG Yang sangat Kekir Kita tak mampu Nak Kekir Jadi Kita buat Gotoroyong kan Kalau Cikgu Tengok Ciring Kita Jadi Kita Bekerja Dari Tengah Kebon Hingga Kepada Jaga Daripada Kemosan Dan Cikgu Kalau Bahkan Jahit Kita tak boleh Nak Tak ada Duit Tapi Cikgu Bawa Mesin Jahit Kita Kotoroyong Jahit Di sekolah Sebab itu Kita dapat Siapkan Bidik Sebelum Ini rupa Dalam Peradaan Teknologi Yang sangat Kita faham Di sekolah Terusnya Mendapat Sokongan Daripada Kerajaan Negeri JPM PPD PPD Jadi Semua pihak Sebenarnya Mengambil berat Tentang I-KELAS Ini Dan Pihak Sekolah Mereka Terima kasih Daripada Unit SJQ Yang Sentiasa Memantau Perjalanan I-KELAS Kami Sehingga Kami Boleh Berada Di tahap Ini Dan Sebenarnya Kami Sedang Berser Lagi Untuk Memantapkan I-KELAS Sudah Perlahan Tercapai Hasrat Kejaan Negeri Agar I-KELAS Ini Memberi Kejaan Cimelang Kepada Mereka Kita Dan Akhir Sekali Sampai Internet Kita Memuas Jadi Tidak Ada Masalah Saya Selalu Ingatkan Cikgu Jangan Jangan Salah Punya Menjeni Di Sekolah Cuba Elakkan Elakkan Apa Itu Dalam Game Ke Movie Sehingga Pukul Dua Waktu Itu Kita Nak Fokus Kepada PDP Dan Program Jadi Kalau Waktu Petang Itu Boleh Kita Nak Bagi Bahagian Lain Bagi Bagi Apa Cuba Elakkan Guna Untuk Ketiting Jadi Alhamdulillah Kita Tidak Habis Masalah Dari Segini Capa Yang Ternyik Dan Kalau Kita Bum Banyak Pun Memang Untuk Ketiting Dan Saya Sendiri Sebagai Kudus Sekolah Setiasa Membuat Pematauan Dari Seper Termasuk Dari Sigi Penggunaan Bidik Penggunaan Tablet Pakalatan Yang Disedi Kan Hand Ketidak Apa Masalah Yang Timbulkan Kita Ternyata Berhubung Antara Satu Sama Lain Jadi Kalau Di sekolah Kalau Cikgu Nak Buat Kalau Cikgu Nak Kalau Gusau Tak Nak Susah Kan Kalau Gusau Nak Cikgu Tak Nak Lagi Susah Sebenarnya Jadi Kita Mesti Sama Sama Nak Dan Cikgu Berbincang Dengan Perusahaan Sekolah Dan Saya Rasa Tidak Ada Dua Bersa Yang Tak Nak Nanti Memang Mengharapkan Sekolah Jadi Alhamdulillah Tidak Encik Encik Saya Semuanya Sanggup Kerja kuat Jadi Masalah Ini Sedikit Terima Sedikit Dapat Diatasi Yang Kedua Ibu Bapa Tidak Mendapat Pendahan Jadi Kita Sentiasa Buat Promosi Kepada Ibu Bapa Setiap Kalau Penyukaan Kita Buat Promosi Kita Buka Untuk Lawatan Dan Ada Ibu Bapa Yang Berminat Nak Tumpang Gunakan Jadi Tak Apa Mungkin Kita Akan Perluaskan Dan Kita Bagi Busu Jadi Hubungan Kita Dengan Komuniti Juga Perlu Dijaga Dan Kepakaran Dalam Mempunyai Encikku Selama 24 Orang Tidur Orang Tidak Ustaz Zahda Pak Orang Musan Dan Yang Betul-betul Mahit Belum Mencukupi Lagilah Dan Sedang Belajarlah Untuk Mengatasi Masalah Ini Itu Yang Tidak Minggu Buat Ladap Jara Nak Simpan Bahan Jara Nak Antara Jadi Kita Kecilkan Dan Buat Laporan Dan Alhamdulillah Penyelah Kita Kecilkan Kecilkan Melaksanakannya Seterusnya Ini Yang Saya cakap Tadi Yang Akhir Itu Melalui Pematauan Dan Jadual Kadang-kadang Jadual Kita Buat Tapi Cikgu Tak Masuk Sebab Akhir Lati Duduk Di Tingkat Satu Jafat Pemantauan Lain Tetapi Saya Telah Membentuk Cikgu Bahawa Salah Satu Pencerapan Yang Akan Dituat Ialah PDB Dalam Adilas Jadi Untuk pencerapan 4 kali Setahun Sekali Kurang-kurangnya Sekali Ada Pencerapan Dalam Adilas Betul-betul Cikgu Ia Tidak Tertinggal Ia Mekadu Dalam Kompet Setelah Okey Ini Dokumentasi Dan Rekab Bye Bye Yang Telah Kami Sedihkan Dan Ini Blog Sport I Class Jadi kalau cikgu nak share ataupun Apa tu dengan sekolah kami Boleh Tak ada masalah Sebab kami sendiri pun masih belajar Dan cikgu-cikgu Boleh buat jauh lagi Lebih baik Okay Sudah boleh Start kerja aku Iclass Jadi Itu sahajalah Dari saya Mohon maaflah atas kekurangan ini Bikit sebanyak Apa yang telah kami laksanakan Dan semuanya berpegang Dari kita Jika kita nak buat sesuatu Kita boleh buat Dan jika kita tak nak buat Kita akan mencari alasan Jadi tanyalah diri cikgu-cikgu sendiri Sebab ada cikgu nak buat Ataupun tidak buat Dan naik Terima kasih sekali lagi Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!